Halo guys udah pada jembatan kan ya di video kali ini bersama deron untuk review mobil lagi tcd update versi 1 dd7 gue ketemu salah satu mobil yang diam-diam to speed itu kena buff padahal dulu itu to speednya dibawa 300 km pecat sekarang bisa sampai 400 km pecat Oh my god kok tumben-tumben ya dibawahnya brutal kayak gini mobil apa ya Oke sebelum kita lanjut videonya jangan lupa untuk tekan like video ini subscribe channel ini jangan lancar notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya buruan tegas subscribe gaspol ke 30.000 secepatnya Terima kasih buat kalian sudah mendukung channel ini Yes ini dia mobilnya Mercedes Benz lagi-lagi dan lagi ini Mercedes Benz GT 63 S AMG tahun 2018 Oh sumpah ini mobil paling ganteng guys makanya gue minat banget untuk beli mobil ini meskipun harganya itu cukup meledak tapi mobil ini tuh performanya oke banget setara mobilnya belasan beliar untuk variannya dari Mercedes Benz AMG GT yang empat pintu itu ada dua AMG GT 53 dan juga yang GT 63 S yang ada di depan ini adalah GT 63 S sekaligus yang varian terkencang nah tapi menariknya ya untuk yang AMG GT 53 itu ada aktif spoiler sedangkan untuk AMG GT 63 S ini spoilernya itu modelnya fix ya berarti tidak bisa dinaik turun seperti yang varian bawahnya GT 53 copy saya guys setelah itu untuk konfigurasi mesinnya GT 53 pakai inline 6 sedangkan untuk yang GT 63 S itu pakai V8 biturbo Oke kita langsung aja review dari Mercedes Benz GT 63 S tahun 2018 gila sih mobil ini tuh ganteng parah loh makanya gue pengen banget ya dibawa untuk daily guys Oke di bagian headlamp di sini sudah 3D udah LED semua guys tapi kita matiin dulu untuk DRL karena untuk posisi lampu scene itu barengan sama DRL kayak gini tuh ya ya kan untuk posisi low beam sama high beam itu LED proyektor di bagian bawah tidak ada foglamp ya tapi untuk membernya GT 63 S itu lebih melar daripada yang GT 53 di bagian grillnya ini kayak grill Apollo guys enggak-enggak ini memang kayak gini sih guys untuk yang AMG di bagian membernya itu ada tarikan Chrome ya dari pojok sampai pojok terus kita lihat dari tampilan sampingnya dari Mercedes Benz GT 63 S tahun 2018 wuuh ternyata panjang juga ya guys Apakah setara dengan S-Class gitu untuk velgnya kayak gini untuk yang AMG GT 63 S itu warnanya hitam untuk rem kali bernya itu warna kuning enggak ada logonya untuk spionnya itu modelnya karbon kasih kelihatannya kan untuk aksen karbonnya dilengkapi dengan lampu scene di bagian vendor itu ada emblemnya V8B turbo khususnya varian AMG GT 63 S di bagian door handle di sini ada lapisan Chrome nya ya terus ada window line Chrome nya juga ada di bawahnya enggak ada apa-apa ini adalah empat pintu sport sedan dan empat seater aja guys dan gue bingung untuk posisi tanki bensinnya itu ada di mana di sebelah sini enggak ada di sebelah sini juga enggak ada guys apa mungkin di depan ya tapi kan seharusnya di bagian samping ke belakang gitu kita lihat dari tampilan belakangnya dari AMG GT 63 S tahun 2018 lampu belakangnya juga cakep banget kayak gini lampunya itu memanjang ya untuk di lamp stop lamp lampu scene dalam memundur udah LED lampu scene belum sequential emblem AMG dan juga GT 63 S di sebelah sini untuk spoiler nya khususnya GT 63 S itu modelnya fix ya bukannya aktif seperti yang GT 53 ada reflektor dan juga empat lubang kenal pot dan ini asli guys enggak bisa beraktaktak ya di sini ada high monster lamp dan di atapnya itu ada sandroof kecil kayak gini sekaligus ada wiper depan untuk harga ya dari AMG GT yang 53 itu lebih murah ya yaitu 3 miliar 460 jutaan sedangkannya AMG GT 63 S itu harganya 4,5 miliar kedua varian bagi Game Pass Luxury Carpass dan belinya di dealer premium karts BSD ayo guys kita dengarkan suara mesin dari Mercedes-Benz AMG GT 63 S tahun 2018 ini tuh suara mesinnya kurang lebih seperti yang E63 AMG yang gue review sebelumnya tapi bedanya yang ini tuh suaranya bener-bener tidak malu-maluin ya seperti yang E63 guys nah mengingat untuk yang GT 63 S itu pakai mesin V8 biturbo sedangkan untuk yang bawahnya GT 53 itu pakai mesin 6 cylinder guys oke ini suara mesinnya itu woi nampaknya guys ya V8 nya untuk spesifikasi mesin dari AMG GT 63 S itu 4000 cc 8 cylinder V8 biturbo M178 kalau tidak salah AMG GT R ya juga pakai mesinnya sama suara kaksonnya juga bagus untuk fiturnya disini tersedia fitur rampu terbaru ya kan nah kita coba matiin dulu deh di RL nya udah nyala dan untuk posisi low beam nya high beam itu bersebelahan kayak gini sama-sama LED projector yang nice sekali tidak ada folklamp ya terus untuk lampu scene itu switchback dengan DRL kita coba matikan kayak gitu secara bergantian fitur safety nya disini ada ABS sama DCS dan untuk fitur lainnya cruise control juga ada sayangnya sih masih belum ada Mercedes-Benz 1 punya bisa dilipat spionnya dan juga lock-unlock ya termasuk Mercedes-Benz yang termahal belum ada untuk active spoiler nya itu cuma yang gt53 terus untuk transmisinya pakai otomatik ATP rnds dan sequential ST bisa sampai gigi 9 untuk modifikasi di bagian exterior cuma ganti warna aja jadi warna biru kayak gini terus untuk tuningnya racikannya itu pakai twin turbo charge boost nya sampai 13psi untuk engine internal tidak bisa tapi lebih untuk e-curi me bisa kestis tiga dan tidak ada speed limiternya Oke selanjutnya kita tes akselerasi selamat menikmati 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 selamat menikmati